RUNATAKISI WAAAAAAA Ga beraturan lebih lucu ga sih? Lih gimana Menypedi sama Tante Kobo kemaren? Kemaren kita ga Menypedi Jadi Oli... Lagi ngapain Oli? Serem banget cuy! Apa-apaan? Aku sama chatnya aku, kita barusan bicara Oh Menypedi kemaren sama Kobo Reni gimana gitu Terus ciba-ciba kemasuk! Serem! Apaan sih? Kenapa sih dari kemaren? Kalo diomongin aku kayak timingnya pas banget aku langsung dateng gitu lah Iya makanya serem banget! Bukan kamu doang sumpah! Serem cuy Serem cuy Terus gimana-gimana aku ikut dengerin aja Nggak, kan kemaren kita ketemuan tuh karena kerja kan Tapi terus akhirnya kita mainnya lebih lama daripada kerjanya Iya lah! Iya lah! Bro itu namanya self reward Ah self reward Iya Terus gimana-gimana? Apa yang mau digibahin? Mending ini sambil aku ngedekor Kamu yang bicara biar aku bisa fokus Long short story Kemaren tuh aku jatoh Jadi gini guys Kemaren kan kita main bareng kan Terus Oli minta Bo anterin aku pulang dong Nah kebetulan waktu pulang Ada sodara Oli Terus sodaranya Oli itu dateng bawa motor Motornya apa? Kamu inget nggak? Nggak tau Nah aku kan ngeliat nih Belum sempet kenalan sama sodara Aku langsung kayak Wah ini Moge punya siapa? Terus Sepupu aku yang bilang Oh punya gue napa gitu Iya Aku tau sih itu sepupunya Oli Soalnya kan kayak ini siapa gitu kan Nggak pernah liat gitu kan Cuman nggak kenalan Iya belum kenalan langsung aja kayak Boleh pinjem nggak? Hahaha Yang lebih lucunya lagi dikasih pinjem guys Aku kaget sumpah Kayak ih Baik banget Terus Aku kan kayak Kalau jatoh gimana? Nggak apa-apa Baik banget sumpah Baik banget Terus habis itu kobo Ya naikin aja biasa Foto-foto gitu kan Tapi terus habis itu bilang Nggak apa-apa kok Naik aja Hah? Kamu muter-muter aja Soalnya kan Oli tinggalnya dikomplek Hmm Ya udah Dikasih Keseruannya Dimulai disini Jadi Nyetir nih Nyalain motor Langsung kobo bawa aja Dengan pedenya Bisa nih Bisa Terus kobo mikir kayak Ah Muter aja lah Bisa kan Maksudnya tuh Muter keliling Apa Komplek gitu loh Hmm 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 Tapi Kok Puterannya jauh banget Akhirnya kobo udah nyetir 200 meter 200 meter 200 meter guys Gak Gak jauh-jauh Dari rumahnya Oli itu Iya gak jauh Tapi 200 meter Iya gak jauh sih Nah Tapi Pas nyetir Kok Seorangnya udah beli Btw bisa dimati Btw bisa dimati Dulu gak Akhir-akhir ini Kamu lagi suka moge Kenapa sih Soalnya keren Ditanyalah sama kobo Ini Aku boleh Minjem gak Tanpa basa basi Namanya siapa Rumahnya dimana Langsung aja Boleh pinjem gak And surprisingly Baik banget Boleh gitu Aku kaget kan Kok boleh Terus aku kayak Tapi Kalo jatuh gimana Aku masih pemula kak Gak apa-apa Gak apa-apa Gitu Kayak surprisingly Baik banget nih Baik banget nih Karena Kayak dong suara gua Seperti Oli Seperti Saudara Seperti family Baik-baik semua gitu Hehehe Makasih Gimana Ramah hati sekali Terus Abis itu Yaudah Aku Aku kan Sebelumnya Pake KTM Duk Oke guys Terus aku gak ngerti Adaсь Nyalain Nyala ini Terus abis itu Langsung aja Dengan So many confident that I have Langsung aja tuh Gash Aku gas, pelan-pelan aku lepas kopling, abis itu Ya muter-muter deh kamu kan akhirnya Kan rumahnya Oli komplek, jadi aku rencananya mau Udah gas maju aja terus, maju terus tanpa mundur, keliling komplek Tapi setelah 200 meter, aduh sama banget nih Mana puterannya? Yaudah aku inisiatif untuk muter di tempat Oh jadi di jalanan yang sama? Iya di jalan yang sama, gak terlalu luas gitu loh, ngerti gak sih? Oh iya 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 Sebenernya luas aja, cuma skill isu aja Jadi pas lagi muter, koplingnya lepasnya gak smooth gitu Terus tiba-tiba mati kan motornya Jadi disitu Disitu gue jatuh Untungnya tuh malem guys Aku ngantai tuh jam berapa, cuman aku berharap Ini tetangga-tetangga Oli udah pada tidur Iya kan Untungnya tuh jatuhnya pun juga smooth sih Pelan banget Ya pelan lah pokoknya cuman kayak ngeeng Oh oh oh, terus Ketiban dikit, gak ketiban sih lebih ke gesek aja Aku gak ketiban guys, soalnya motornya itu punya penyangga gitu loh Jadi pokoknya kalau motornya jatuh ke samping, aku gak bakal ketiban Kayak masih ada rongga gitu loh Iya 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 Aku bisa keluar gitu Bukan standar Adalah apa, gak tau namanya Situ jatuh kanah Sebenernya 200 meter Gak jauh Gak jauh Tapi lumayan juga kalau gue lari 200 meter Nah lari tuh kobo Kayak anjir Ini gimana, matiin motornya juga gak ngerti Gak ngerti juga gak bisa Bawa hp, lupa Kalau teriak malah takut tetangga bangun Aduh ada yang liat gak ya Malu banget nih Nahan-malu nih ya Lari tuh aku 200 meter Lari Lumayan sih Itu pun kamu sambil teriak-teriak nama aku juga gak sih Oli Nggak tapi Nahan aku Aku tuh teriak nama kamu pas udah ada deket Aku gak teriak nama kamu Aku teriak Tolong Tolong Oh iya iya kamu teriaknya tolong ya Iya 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 Eh tolong tolong Nah langsung pada lari tuh guys Ada apa gitu kan ya Iya Oli us pembunyanya lari Kenapa kenapa Itu jatuh Kamu terseru lagu Kau mau nunjukkan Itu di sana Di mana Di sana Itu di tengah Di mana Gak keliatan kan Yaudah kita jalan tuh Bareng-bareng Itu motor Udah dikrumunin Sama satu satpam Satpam sama tetangga yang lagi bangun itu kayaknya Tapi aku gak berani guys Aku gak nyamperin Nyamperin sepupunya Oli Karena aku kayak Malu ah Ketemu tetangga gitu Ketemu satpam Dimarahin aku Terus Yaudah sepupunya Oli Bilang Maaf ya pak Bojanya lagi belajar Terus satpamnya juga lewat lagi Lewat kobo gitu Iya Kayak kobo juga Iya pak sorry pak Masih pemula Hehehe Itu keliatan tau gak sih Di muka bapak satpamnya Kok Belajarnya malem-malem Yah Eh bukannya lebih bagus Sepi cuy Ya sepi sih sepi Cuman orang kan lagi istirahat Atau Iya gak sih Gak berisik Sama sekali Tapi mungkin itu karena 200 meter Mungkin Lari dulu Sekarang biru tau li Apanya Itu Lutut aku Ih lu kan Eh anjir Padahal kemarin bilang Gak apa-apa kok Gak apa-apa Kok cuma luka dikit Kok gak apa-apa gitu Luka dikit doang emang Maksudnya tuh memar Kocak Ya iya Itu mah bukan dikit lagi Kocak Itu tandanya effort Effort lu belajar Itu sebenarnya yang sempet ada satu tetangga Aku jalan di belakang kamu Kamu jalan duluan sama sepupunya aku Aku jalan di belakang Sempet ada ibu-ibu keluar dari rumahnya Kayaknya dia udah siap-siap ngomelin Tapi untungnya kita udah keburu diem Itu lucu banget sih Soalnya pas aku teriak Tolong Tolong Itu tuh ada satu rumah Yang kayaknya masih bangun Terus pintunya tuh kebuka Terus rame banget Banyak bocil-bocil Yang itu kali ya Bocil lagi utah kali Gak tau sih Malu banget Anjir Tau ah Enggak soalnya tuh Kan aku gak tau Itu mumpung sepupu kamu lagi dari situ kan Aku juga jarang-jarang ketempat kamu Benar Aku yang ingin mencoba berbagai macam uge Yang aku temuin nih Terus akhirnya foto-foto juga Kamu sampe foto-foto makanya apa ya Helm juga kan ya Iya ya pinjem Pinjem helm Soalnya aku belum punya helm Iya lah orang belum punya motor Gitu guys Jadi kegedeannya itu sih Tapi keren Cuman itu makanya kamu nyampe lho Aku kaget waktu ngeliat Bro Ya Nyampe emang nyampe Ya gua gak bakal ngeliat nyampe Gua kira lu bakal jinjit Gimana ya Kan dimiringin motornya Tapi kalo dua kaki Jinjit Jadi kayak cuman Satu kaki doang Nyampe nya Tapi motornya dimiringin gitu Gitu Kamu tertarik Enggak Keren loh padahal Gila Ya udah gini Kamu aja yang keren Aku yang foto-foto Nanti suatu saat Aku akan Boncengin kamu Makasih Aku sangat senang Ampun Ampun Sumpah Malem-malem